Penobatan Sultan ke-9 Pontianak Sultan Syarif Mahmud Al-Qadri akan digelar di Istana Kadriah Pontianak pada hari Jumat tanggal 14 hingga 16 Juli mendatang. Nantinya prosesi penobatan atau penabalan akan dimulai dengan napak tilas kedatangan Sultan Syarif Mahmud Al-Qadri yang akan berangkat menggunakan kapal dari batu layang hingga ke Istana Kadriah. Ritual ini merupakan kisah dari Sultan Syarif Abdurrahman yang menemukan Pontianak untuk pertama kalinya. Itu tentu kami harus refleksikan dengan meskipun tidak sepenuhnya mungkin sebagian insya Allah akan dilakukan juga bagaimana dahulu menyusuri aliran sungai Kapuas. Begitu juga pada napak tilas nantinya akan digelar juga akan menyusuri aliran sungai sebagaimana beliau dulu dari mempawah ke Pontianak. Begitu juga kami nanti akan melakukan napak tilas ini mungkin tidak dari mempawah mungkin dari sepotong perjalanan misalnya dari batu layang. Nah ini akan dilakukan dengan dukungan kendaraan air seperti perahu lencang kuning, bidar maupun perahu yang lainnya yang akan mendukung perjalanan rombongan Sultan memasuki wilayah Pontianak. Kedepannya Kesultanan Kadriah ini akan memperkuat sinergi dengan pemerintah kota Pontianak untuk mengembangkan dan melestarikan nilai budaya yang melekat di kota Pontianak. Jadi memang ketika kalau kita tidak membuka diri kepada pemerintah untuk hal-hal tentang budaya ini kemungkinan pemerintah sendiri tidak mengerti dan tidak memahami kalau kita tidak membuka diri. Makanya kita harus saling berkomunikasi lah, harus saling bersinergi terhadap pemerintahan. Kesultanan Kadriah berkeinginan kegiatan napak tilas kedatangan Sultan Syarif Abdurrahman masuk dalam kalender budaya tahunan. Agar masyarakat kota Pontianak bisa mengenang kembali sejarah dari kesultanan yang merupakan cikal bakal kota Pontianak. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak